Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pertemuan kali ini kita akan belajar ini untuk kelas 12 akan belajar surat lamaran pekerjaan di Google Classroom kalian nanti akan ada instruksi seperti ini jadi di tugas ini yang harus di upload itu ada dua hal yang pertama adalah iklan lowongan pekerjaan di tugas kemarin kan kalian sudah mencari bagi yang sudah mengerjakan pasti sudah punya file-nya kemudian yang kedua adalah surat lamaran pekerjaan sesuai lowongan yang kemarin kalian sudah kirimkan jadi tugas ini nanti ada dua yang dikirimkan iklannya sama surat lamaran pekerjaannya nah surat lamaran pekerjaannya sudah saya buatkan template template ini adalah contoh kalian bisa menggunakan template ini dan harus menggunakan template ini untuk mengerjakan tugas kalian caranya adalah tinggal mengganti bagian yang berwarna kuning sesuai dengan informasi lowongan pekerjaan yang kalian dapatkan dan juga informasi tentang diri kalian identitas kalian nama alamat kemudian juga pengalaman kalian nah saya tidak akan menjelaskan ini isinya apa nah kalian bisa kalau kalian bisa mengerjakan ini berarti kalian sudah bisa memahami surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Inggris seperti kita tahu kemarin di teman-teman yang sudah mengumpulkan lowongan pekerjaan itu dari berbagai macam apa jenis pekerjaan itu kenapa diiklankan dalam bahasa Inggris kan pertanyaannya seperti itu nah ternyata baik pekerjaan yang sifatnya seperti apa ya kemarin ada yang jadi petugas hotel ada yang jadi front office bahkan ada yang penjaga toho pun mulai ditulis dalam bahasa Inggris lowongan pekerjaannya nah oleh karena itu sebaiknya kalau lowongan pekerjaannya ditulis dalam bahasa Inggris kita juga mengirim lamaran atau surat lamaran pekerjaannya juga dalam bahasa Inggris nah ini sudah saya siapkan template kalian bisa tinggal pakai ini saja jangan menggunakan template yang lain biar saya juga lebih mudah untuk menilainya besok nah disini kalian tinggal mengganti bagian yang kuning sesuai lowongan pekerjaan data diri kalian dan pengalaman kalian silahkan dibaca dan dipahami Oke saya tidak akan menjelaskan ini harus ditulis apa ini harus diisi apa kalian nanti bisa membacanya sendiri dan mengganti sesuai data diri kalian dan lowongan pekerjaan kalian Oke thank you nanti bisa di-upload disini di tugas kalian Hai ini ada catatan sedikit dibawah ketika kita nanti menulis surat lamaran pekerjaan kan harus ada kepadanya siapa yang dituju siapa ini nah nanti kalau kalian eh tidak tahu ini ada alamatnya juga jadi kalian harus yang pertama cari tahu dulu alamatnya alamat PT nya itu ada dimana kemudian disini ada nama yang dituju suratnya ini untuk siapa terus posisinya ini director misalnya direktur perusahaannya nah kalau kalian tidak tahu nama directornya atau tidak tahu nama misalnya manager personalianya manager yang mengurusi karyawan personalia itu ya kalian bisa tulis dengan HRD manager human resources and development manager HRD itu adalah bagian perusahaan yang biasanya menangani karyawan baik karyawan baru maupun biasanya berusaha dengan pemecatan karyawan juga nah kalau kalian tidak tahu nama orangnya cukup ditulis HRD manager disini dia disini juga HRD manager Oke thank you for your attention wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngomong saya langsung adalah te viًa hari kemasing